Kita punya jalan tangan Rolex Atau hublot Yang baru tah Cincin diamond Tas Herme Tapi gak punya tangan Kita lebih merawat Rolexnya Lebih merawat diamondnya dan Herme nya Gak merawat tangannya Mahalan mana tangan sama Herme Tangan Mahalan mana diamond sama cincin dan jemari Mahalan jemari Nah kadang di hati kita sudah tidak nerima ke Allah Kadang kita hanya fokus ni'mat duniawi Ketika engkau punya hati Ketika engkau punya cinta dan iman Kenapa engkau tidak syukuri itu Pantesan ni'mat gak datang-datang Kasih ni'mat 1 miliar Berujung struk Dikasih populer Berujung meninggal Dan fokusnya kepada ni'mat Paham ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para tetamu Allah Masjid Raya Pondok Indah Kuliah Duhakan Rasin Alhamdulillah pagi hari ini Sejak semalam diguyur hujan Tapi udara menjadi segar Tanaman Dia bahagia Dapat makanan dan minuman Tak lama kemudian InsyaAllah Cahaya Duhak datang Maka kita harus bahagia pagi hari ini Karena Langkah untuk merawat ni'mat Nomor 2 adalah bahagia Harus bahagia Bahagia bisa hadir di majlis ilmu Harus bahagia Kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Ini atas taufik dari Allah Pagi hari ini banyak orang Tidak mudah melangkahkan untuk ke majlis ilmu Kena masih asik diatas kasur dan selimutnya Ditambah gerim sesu hujan Tambah asik selimutnya Tapi kenapa Allah pilih Bunda Ayah Anda yang hadir di majlis ilmu Maka kita berhak bahagia dengan itu Tidak semua Allah anugerahkan itu Tapi oleh karena itu Mari kita mohonkan kepada Allah Dengan Bi Barakat Suratul Fatiha Semoga Kebahagiaan ini Selalu melekat di kehidupan kita Juga melekat di kehidupan rumah tangga kita Juga bahagia ini melekat Suami, istri, dan anak-anak kita Dan handai tolan tetangga kita dan saudara kita Terutama Punya Pengertian, ngerti, dan paham tentang Mbak Rifatullah Tauhid kepada Allah Itu kunci bahagia Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Bagaimana langkah-langkah merawat ni'mat Warzukni, fahman Berikanlah kepada kami Ngerti dan faham Dan dikasih kemampuan melaksanakan Tiga langkah merawat ni'mat ini La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Wa bishiril fatihah Allahumma ja'al majalisana Majalisa Rasulullah Ya Allah jadikanlah majlis kami Majlisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wajal ayyamina ayyami Rasulullah Jadikanlah hari-hari kami beserta Rasulullah Wajal layalina layari Rasulullah Jadikanlah malam hari-malam hari kami beserta Rasulullah Wasrah suduruna bi'ulumi Rasulullah Lapangkanlah dadak kami Bahagiakanlah jiwa kami Dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa mla'kulubwina bihubbi Rasulullah Ya Allah penuhi hati kami dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa altik al-sinatana bi'anwari salati wasallim An Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan basahkanlah lidah ini Untuk selalu membacakan salawat dan salam kepada kajian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa rawih arwahana Wa rawih arwahana Wa rawih rawhana bi'rawhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Allah tentramkan jiwa ini Sebagaimana engkau menentramkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fila akhirati hasanah Wa kina azabanna rabi siril fatihah Izinkan pagi hari ini membawa tema lanjutan Tiga langkah merawat nikmat Mudah-mudahan tiga langkah ini Nikmat mengaji Nikmat berumah tangga Nikmat beriman Dan nikmat punya cinta Itu semakin ditambah Orang yang merawat nikmat Maka Allah akan tambah nikmat itu Tapi pertanyaannya Orang tidak mungkin bisa merawat Nikmat yang dia miliki Kalau belum tahu keunggulan nikmat itu Kalau belum tahu harganya nikmat itu Sekali lagi Orang Tidak akan memiliki Kemampuan merawat nikmat Kalau dia belum tahu Kehebatan dan mahalnya itu nikmat Seperti sekarang contoh Kita memiliki mata Tapi jarang merawat itu mata Kalau debu pakai bor water gitu ya Tetes Kalau sakit diperiksa mata Kalau rabun buram dikasih kaca mata Kalau ingin lebih cantik Kasih kontak lens kepada mata Tetapi dia Hanya sifatnya Hanya sifatnya Karena dia akan tahu Nikmatnya mahalnya mata Ketika melihat orang yang buta Maka dia akan merawat mata itu Ternyata tidak melihat itu adalah Tidak enak Kita punya sandal jepit Biasa-biasa aja perawatannya Tapi ketika punya high heel yang harganya 50 juta Beda merawat Kita punya hidup Dia akan merawat hidupnya dia Ketika melihat Penderitaan kematian Mahal itu hidup Seringkali kita menjerit kepada Allah Ya Allah Kasih aku kekayaan Berkali-kali minta ke Allah Ya Allah Kasih kami kekayaan Allah balik bertanya Bukankah hidupmu itu kekayaan? Kamu hidup itu kekayaan Kamu hidup itu sebuah kewahagiaan Ada orang bayi lahir 2 jam Meninggal Hidup itu bahagia Hidup itu kaya Kekayaan Maka oleh karena itu Kalau mau merawat nikmat Kenali dulu nikmatnya Maka dia akan berjuang untuk merawat Seperti punya motor yang mahal Dicuci tiap hari Nah mahal harganya Uangnya Dari pagi sampai sore Kita mencari itu uang Capek Maka derawat Tetapi punten pertanyaannya Seperti saudara kita Sekarang bacain fatihah buat Abang Ashraf Sinclair Semoga sebuah keluarganya Sabar Muda Profesional Sehat di keluarganya Sedang di atas karir Investor sebuah startup Meninggal Dan bikin terbelalak Semua yang memandang Ketika terjadi musibat Dan miliknya itu Al-Quran Allah berfirman Mengajari kita Ketika sebuah Kenikmatan hidup Kemudian Allah ambil Menjadi mati Meninggal Kedah miliknya Al-Quran mengajarkan Sampai kita menegaskan Tiap hari Di dalam sholat Sesungguhnya 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 sholatku Wanusuki Ibadahku Wamahyaya Dan hidupku Wa memati Dan matiku Lillah Milik Allah Hidupku Milik Allah Suamiku Milik Allah Istriku Milik Allah Anak cucuku Milik Allah Kekuasaanku Milik Allah Kekayaanku Milik Allah Ganteng dan cantiku Juga miliknya Lantas Ketika pemiliknya Mengambilnya Inna lillahi Kalau itu berasal darinya Dia akan kembali Wa inna ilaihi Razi ol Taim Saya teringat kepada Seorang puisi saleh Namanya WS Renra Dia berkata Dalam sebuah puisinya Semua yang kau miliki Adalah titipan Mobilku titipannya Rumahku titipannya Posisiku titipannya Kemampuanku titipannya Ilmuku juga titipannya Suami dan istriku juga titipannya Tapi mengapa Aku tidak pernah bertanya Kata beliau Tapi mengapa Aku tidak pernah bertanya Mengapa Allah menitipkan kepada aku Kenapa kau coba bertanya Kenapa kau titipkan dia Kepadaku Sempatkan kau bertanya Kepadanya Kenapa kekuasaannya Dititipkan kepada aku Kenapa Istri dan suami Dititipkan kepada aku Sempatkan kau bertanya Kepadanya Untuk apa Dia menitipkan Semuanya Kepadaku Pasti ada maksud Ada maksud Menitipkan itu Tidak mungkin Tidak ada maksud Allah titipkan Suami kepada istri Allah titipkan Istri kepada suami Allah titipkan Ganteng kepada laki-laki Allah titipkan Cantik kepada istri Ada maksud itu Taib Dan kalau bukan milikku Itu semua Dan kalau bukan milikku Itu semua Apa yang seharusnya Aku lakukan untuk miliknya Kalau itu bukan milikku Ya Lantas apa yang Seharusnya kita lakukan Kepada miliknya Merawat dong Betul tidak Merawat Maka muncul judul ini Dan kalau bukan milikku Apa yang harus kita jaga Rawat atas miliknya Tapi punten sekali Punten sekali Mengapa hatiku Justru terasa beran Mengapa hatiku Justru merasa merana Ketika titipan itu Diminta kembali olehnya Kenapa harus merana Dan titipannya Malah ketika diminta olehnya Engkau katakan itu adalah derita Malah ketika titipannya diambil olehnya Engkau katakan itu adalah musibah Malah ketika titipannya diambil olehnya Malah ketika titipannya diambil olehnya Engkau katakan itu petaka Kusebut apa saja Untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita Ini kalimat tasawuf Kemudian dia berkata Seolah-olah Seperti memperlakukan mitra dagang kita Harus jalan dengan matematika kita Allah punya hitungan sendiri Kemudian Sesuai dengan kehendak kita Aku rajin beribadah Aku rajin sholat duha Aku rajin doa Aku rajin tahajud dan umroh dan haji Maka selayaknya lah Derita itu menjauh dariku Tidak matematika Enggak matematika Kemudian Kemudian Ketika aku rajin ibadah Maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku Dan nikmat dunia Suami, istri, kekayaan, kekuasaan, harta, ganteng, cantik Punya referensi Punya teman-teman soap baik Dan nikmat dunia Seharusnya Kerap menghampiriku Kok seharusnya sih? Betapa curangnya aku Kata beliau Kuperlakukan dia Danya besar Betapa curangnya aku Kuperlakukan dia Dia itu Allah Kuperlakukan Allah Membalas perlakuan baikku Betapa curangnya aku Kuperlakukan Allah Harus membalas perlakuan baikku Dan menolak keputusannya Yang tidak sesuai dengan keinginanku Padahal setiap hari Kau ucapkan Hidup dan matiku Hanyalah untukmu Inna solati Wanusuki Wa mahyaya Wa mati Kenapa kau paksa Allah? Itu cukup panjang Dan dia mencoba menyampaikan Seolah-olah Aku perlakukan Allah Sebagai mitra dagangku Allah Aku investasi satu juta Tolong kau balikan sepuluh juta Gitu ke Allah Tadi Paham? Taib Setiap peristiwa yang hadir di muka bumi Adalah pesan dari Allah Peristiwa menyangatkan Peristiwa yang mengenaskan Peristiwa yang bikin hati gelisah Itu ayat dari Allah Sebagaimana semut datang ke timur leng Ayat dari Allah Sebagaimana air menetes batu dan bolong Ayat kepada Imam Ibn Hajar Ketika penyakit cacar yang menghilangkan pandangannya Sayyid Abdullah Al-Haddad Allah ayat dari Allah Meninggalnya Ashraf Sinclair Allah ayat Lantas bagaimana ayat ini diterjemahkan Lantas bagaimana ayat ini ditafsirkan Ributlah semua layar Datangin tempat Crossfitnya Datangin penyakit jantungnya Maka yang famous saat ini adalah dokter jantung Yang famous hari ini adalah crossfit Kebugaran Segar kebugaran Kalau lagi pemilu Yang ramai politikus Lagi dolar turun Yang ramai ekonom Kalau ada yang meninggal Yang ramai adalah para dokter Begitu ketika menyikapinya gitu Sejenak Mengobati kegundahan ini Tadi saya mendapat nasihat dari WS Renra Ketika miliknya diambil olehnya Engkau katakan itu derita Ketika miliknya diambil olehnya Engkau katakan Engkau petaka Dan apa saja Kalimat-kalimat yang engkau katakan Tadi Ini adalah obat Maka punten sekali Silabus pendidikan di Musafir Center Indonesia Nilai-nilai yang dibangun Di Musafir Center Indonesia Yang ada di kuliah 2H Kang Rasid ini Juga di Musafir Center Ada 3 nilai yang dibangun itu Ini menjadi basic Landasan Hidup di muka bumi Mudah-mudahan Alumnus-alumnus kuliah 2H Bisa mewarnai Kami berharap sekali Menjadi penerang kegelapan kehidupan Entah di level milenial Entah di level baby boomer Entah di level Business maker Tiga landasan ini Menjadi landasan materi-materi Yang diangkat di kuliah 2H Dan di Musafir Center Indonesia Dan tema-tema yang kami angkat Di Dami Indonesia Ku Dan di Tausiah-tausiah Di televisi-televisi lain Kalau Bunda Ayah Anda Semua itu Berdasarkan 3 landasan Pertama Landasan pertama adalah Zikir Semua peristiwa Harus jadi zikir ke Allah Peristiwa Abang Asrab Singkir Harus jadi zikir ke Allah Landasan kedua Adalah harus jadi fikir Ditela'ah Bagaimana menjawabnya Setelah zikir Memunculkan fikir Karena kita hidup di alam dunia Bagaimana zikir kita Dipikirkan Fikir ini menerjemahkan ke anak Menerjemahkan ke suami Menerjemahkan ke istri Menerjemahkan ke wartawan Menerjemahkan ke handai tolan Itu pakai pikir Tidak mungkin yang kita pahami Kita saja yang paham Harus diterjemahkan Pakai bahasa milenial Terjemahkan pakai bahasa Baby Boomer Terjemahkan pakai bahasa Business Man Terjemahkan pakai bahasa Politikus Itu harus dipikirkan Akan berbeda bahasa Kemilenial Dan ke bahasa Kit Zaman Now Sangat berbeda Itu pikir Tapi kalau pikiran Tanpa landasan zikir Kemana-mana pikirannya Nomor tiga Ikhtiar Fikir Yang sudah dijikir Maka outputnya Ikhtiar Lantas kumapah Sekarang ini Rame-rame itu Para suami Para istri Tuh pak Asal kejar sini Biar meninggal Papa hati-hati Tuh pak Semua jadi perbincangan Di atas kasur Semua jadi perbincangan Dua hari terakhir Youtube yang dilihat Tapi berbeda-beda Cara menyekapinya Ada yang menohok Tuh pak Ingat sholat pak Ingat Bagi yang sudah terbiasa Sebelum tidur Baca sahadat Sebelum tidur Wudhu Sebelum tidur Baca Al-Mu'adkul Wallahu Al-Falak An-Nas Usap Kemudian Sebelum tidur Bersihkan hati Untuk tidak benci ke orang Dan tidur ke arah kanan Kalau Tuh meninggal Sudah Husnul Khotimah Cuman yang dia wawancarai Adalah para dokter jantung Dan para kebugaran Tidak melihat sisi agamanya Padahal kematian Adalah miliknya Paham ini Zikir Pikir Ikhtiar 3R Maka Maka nanti Pikirannya Berlandaskan Zikir Ikhtiarnya Berlandaskan Zikir Jadi terbimbing Pikir Zikir Ikhtiar Kalau Ikhtiar Learning to do Kalau Pikir Learning to know Kalau Zikir Learning to be Ini harus menjadi Landasan Materi-materi Yang diangkat Di Musafir Senten Indonesia Ada orang Ngambil Pikirnya saja Maka jadi Filsafat Di kampus-kampus Filsafat terus Hegel Kalmak Lahirlah Roki Gerung Sudah Filsafat Tapi Filsafat Yang tidak Dilandas oleh Zikir Kemana-mana Filsafatnya Ada yang Serius Bekerja Ikhtiar Pagi sampai Malam Ceksunam Maduk Hulu Petnyawa Kepala jadi Kaki Kaki jadi Kepala Ikhtiar Yang penting Keluar Tapi Tidak pakai Pikiran Yang penting Gerak Tidak pakai Zikir Maka Pendapatnya Segitu Aja Maka harus Tiga ini Hidup itu Zikir Pikir Ikhtiar Learning To know To do To be Materi-materi Yang diracik Di musyapir Center Indonesia Atas Landasan itu Jadi Punten Kang Rasin Suka Menggunakan Visual Memasukkan Itu Maksudnya Karena Ada orang Yang suka Perbal Ada yang Orang Suka pakai Nasid Ada yang Orang Suka pakai Visual Dan audio Jadi Punten Memang Ini membantu Teknologi Projectoring Mari kita Tengok Satu itu Lantas Kang Rasin Yuk kita Lihat Sejenak Sebelum Masuk Tiga langkah Sudah diketahui Sebetulnya Tapi Harus Landasannya Kita Pahami Tapi Sudah Kangen Ungkapan Imam Ibnu Atta'illah Asakandari Bagaimana Beliau Dengan Kedekatannya Kepada Allah Membimbing Murid-muridnya Sehingga Terkawal Fikirnya Terkawal Jikirnya Dan Terkawal Ikhtiarnya Bagaimana Melihat Fenomena Di Dunia Ini Dia Berkata Begini Dalam catatannya Dalam kitab Hikam Berkata Begini Unten Al-Akwanu Dohiruha Girratun Wabatinuha Ibratun Fannafsu Tanduru Ila Dohiri Girratiha Walqalbu Yang Duru Ila Batini Ibratihah Al-Akwanu Al-Akwanu Dohiruha Girratun Wabatinuha Ibratun Dunia Ini Terjemahannya Dunia Ini Al-Akwan Gunung Bumi Dan isinya Dan Hiruk-pikuknya Di muka bumi Al-Akwan Dohiruha Girratun Tampaknya Terpesona Penampakannya Mempesona Kita Lihat Gunung Bikin kita Terpesona Lihat Hijaunya Laut Bikin kita Terpesona Lihat Gemerlapnya Diamond Bikin kita Terpesona Bikin lihat Anak muda Melenial Sudah kaya raya Bikin terpesona Ada seorang Cantik Kaya raya Dekat dengan Penguasa Dan populer Tinggal di Amerika Bikin kita Terpesona Itu penampakannya Wabatinuha Ibrotun Tapi Di baliknya Adalah Pelajaran Wabatinuha Ibrotun Kehidupan Ashraf Sinclair Dan keluarga Mempesona Tidak pernah Masuk ke wilayah Gossip Baik Mempesona Tapi Meninggal Sang suami Ada Ibroh Ada pelajaran Dalamnya Pertanyaannya Apakah Kita hanya Berhenti Dari Terpesona Saja Apa Harus Masuk Kepada Bagaimana Pelajarannya Biasanya Kalau Hanya Terpesona Jadi Gagap Kalau Hanya Terpesona Saja Seorang Pemuda Lihat Wanita Cantik Hanya Gitu Aja Seorang Wanita Melihat John Doan DeMarco Atau Casanova Gede-gede Segitu Saja Jangan Berhenti Dari Keterpesonaan Itu Pelajari Di baliknya Ada Maduk Apakah Ada Racun Biasanya Yang Bikin Terpesona Suka Ada Racun Di baliknya Di balik Gula Ada Diabetes Di balik Garam Ada Struk Di balik Daging Ada Kolesterol Oke Di balik Vlogger Youtuber Gadget Ada Rusaknya Susunan Sarap Otak Di balik Virus Corona Wuhan Antrian Beli Daging Sembelihan Kau Muslimin Di Singapura Harus Diterjemahkan Ini Hanya Nerima Berita Berita Saja Terjemahin Berita Berita Itu Ayat Dari Allah Virus Corona Ayat Dari Allah Antrian Daging Sampai Satu Kilometer Singapura Ayat Dari Allah Ketika 9 11 Gedung Pencakar Langit Amerika Roboh Ditembak Bahwa Islam Adalah Teroris Ayat Dari Allah Tapi Satu Tahun Kemudian Ratusan Ribu Masuk Islam Jadi Dibalik Keterpesonaan Itu Ada pelajaran Terpesona Itu Girotun Pelajaran Itu Ebrotun Oke Buntun Sekali Kalau Kita Lihat Lihat Tai Lalat Dalam Dagu Jiji Dijum Pakai Kaca Ya Allah Kenapa Engkau Simpan Tai Lata Di Depan Coba Di Belakang Ya Allah Ya Allah Punya Desain Kenapa Engkau Ngatur Allah Ya Allah Mau Nya Didagu Kita Maunya Ya Allah Tolong Jangan Didagu Ya Allah Pindahkan Ke Punggung Apa Yang Engkau Sukai Belum Tentu Allah Suka Apa Yang Engkau Benci Belum Tentu Allah Senang Kalau Hanya Fokus Dengan Keterpesonaan Dibalik Tai Lalat Coba Pandang Pake Hati Dijum Jangan Fokus Dengan Ininya Fokus Dari Keseluruhan Tubuhnya Ternyata Itu Tai Lalat Bikin Dia Manis Wajahnya Kalau Melihat Terjadinya Virus Corona Jangan Di Virus Coronanya Dijum Apa Maksud Allah Paham Itu Namanya Fikir Berlandaskan Jikir Paham Ya Maka Muncullah Ada Ahli Zikir Ada Ahli Pikir Ada Ahli Ikhtiar Kalau Hidup Pake Landasan Ini Nikmat Oke Paham Sampai Situ Lanjutkan Sedikit Sedikit Ya Tetapi Muntan Memandang Luarnya Kalau Napsu Sahwat Yang Luarnya Terpesona Tapi Kalau Hati Memandang Sisi Dalamnya Tapi Saya Sedikit Terjemahkan Jangan Tertipu Pada Yang Tampak Saya Ulangi Punten Jangan Tertipu Pada Yang Tampak Apa Yang Tampak Tidak Selalu Seperti Sejatinya Kenalilah Tabiat Dunia Dalam Hatimu Kenalilah Tabiat Dunia Dengan Hatimu Bukan Dengan Napsu Kenali Sifat Sifat Dunia Dengan Hatimu Jangan Dengan Napsu Sahwat Wilayah Kesadaranmu Dengan Begitu Engkau Akan Selalu Menemukan Makna Sebab Dan Pesan Di balik Semua Peristiwa Jangan Sandarkan Penglihatanmu Pada Napsu Paham Ini Jangan Sandarkan Penglihatanmu Kepada Dunya Dengan Napsu Tapi Dengan Hati Wilayah Kecenderunganmu Sebab Ia Selalu Membawamu Memperhatikan Apa yang Tampak Secara Lahir Dari Peristiwa Itu Sendiri Tidak Sampai Kedalamnya Kesulitan Berubah Menjadi Kemudahan Kebahagiaan Berubah Menjadi Kesedihan Kekayaan Berubah Menjadi Kemiskinan Adalah Tabiat Dasar Dunia Dulu Kaya Jadi Miskin Rapih Meninggal Populer Tabrakan Karena Memandangnya Pake Napsu Coba Memandang Peristiwa Itu Pake Hati Dengan Kesadaranmu Ingatlah Puntan Sekali Kata beliau Terakhir Menutup Ungkapannya Ingatlah Yang membuatmu terpana Seringkali membuatmu merana Kali lagi Ingatlah Yang biasa membuatmu terpana Seringkali membuatmu merana Paham kalimat itu Tapi Mari kita tengok Ini dia Mudah-mudahan bisa nyala ini Mari kita tengok Sejenak Kita sangat terpana Dengan Kepopulerannya Dan Kecantikannya Ingat Diingatkan oleh Imam Ibn Ta'illah Biasanya Yang membuatmu terpana Seringkali membuatmu merana Jadi kan Itu sebagai Quite of the day Biasanya Yang membuatmu terpana Yang membuatmu terpesona Wah gitu Seringkali membuatmu merana Mari kita lihat Ini dia Kita sangat terpana Dan terpesona Dengan kecantikannya Terpana dan terpesona Dengan kedekatan Dengan kekuasaannya Terpana dan terpesona Dengan popularitasnya Bahkan dia dekat Dengan presiden kita Pada tahun 56 Tapi paham Pada akhirnya merana Melihat apa Kang Rasin pada akhirnya Ini sebuah ayat dari Allah Cuman kenderaannya adalah Melili Monru Taib Bunda Ayah Anda Terpana Terpesona Tapi di akhir hidupnya Merana Maka sering sekali Dengan para artis-artis Para miliarder Para politikus Suka terpesona Biasanya Yang membuatmu Sering terpesona Suka membuat dia merana Taib Itulah sifat tabiat dunia Jadi punten Kalau memahami dunia Maka kemarin Tanda taufik itu Sayyid Muhammad Madi Abu'l Azaim Sayyid Muhammad Abu'l Azaim Menyampaikan tiga Tanda taufik Yang disampaikan oleh Kang Ma'ruf Diringkas oleh Tesinta Ada tiga kan Pertama Mudah melaksanakan Kebaikan Segera Gitu ya Yang kedua apa Masih ingat Yang kedua Bersih Dia tidak Membutuhkan Tuhan Padahal pada saat Dia merana Dia butuh Tuhan Sebetulnya Ketika dia Angkuh Kepada Tuhan John Lennon Menentang Tuhan Dia hancur Marilyn Monroe Dia tidak Membutuhkan Tuhan Ode Operdosis Oke Anak-anak Millenial Dari Brazil Menghina Tuhan Ketika dia masuk Sedang mabuk Ibunya berdoa Nah Semoga Tuhan Bersertamu Nggak diamini Oleh anaknya itu Yang sedang mabuk Itu Sudah mabuk Dia jawab Tuhan Ruangan sudah penuh Seat sudah terisi Kalau engkau mau Di bagasi silahkan Dia menghina Tuhan Tapi efeknya Satu jam kemudian Hancur Memuk Itu mobil Dan meninggal Pengendaranya Yang utuh Hanya bagasi Bagasi itu Ayat Itu kepada dia Ayat Quran Tepanya John Lennon Malin Monroe Presiden Brazil Anak Millenial Brazil Itu T Ayat Cuman Ditransform Pake kehidupan ini Tapi Malin Monroe Sebuah media Untuk memahamkan Bahwa Kalau engkau Menghina Tuhan Kalau engkau Kupur kepada Allah Kalau engkau Tidak membutuhkan Maka sifatnya Hancur Kasian dia Karena Tidak terbing Tapi Di balik lain Orang-orang yang Iman Nikmat Gitu Oke Itulah yang dimaksud Dengan Fenomena Alam ini Nomor tiga Tanda Taufik itu Setelah bersih hati Nomor tiga Dia selalu Apa Berseteru Dengan Napsunya Napsu Hanya memandang Casing Dunia Sedangkan Hati Memandang Isi dunia Kalau Napsu Hanya memandang Nikmat Sedangkan Hati Memandang Pemberi nikmat Ulangi Kalau Napsu Hanya Memandang Nikmat Sedangkan Hati Memandang Pemberi nikmat Indah yang Mana Pemberi nikmat Maka keluarlah Ungkapan Seorang Waliullah Orang-orang Kafir Yang tidak Beriman Ma'al Ni'am Kalau orang Mu'min Yang beriman Ma'al Mun'im Kalau orang Yang tidak Yakin Sebut saja Kafir Dia hidupnya Fokus Kepada nikmat Fokus Kepada Popularitas Fokus Dengan Kekayaan Fokus Merawat Tubuh Dan takut Keriput Dia Fokus Kepada nikmat Fokus Kepada Jabatan Dijagain Itu Kursi Dia Fokus Dengan Popularitas Dijagain Itu Follower Dia Fokus Dengan Icon Dia Wanita Tercantik Maka Fokus Dia Salon Terus Supaya Tidak Turun Dibawa Kecantikannya Orang Kafir Orang Yang Tidak Beriman Hanya Fokus Kepada Nikmat Sedangkan Orang Yang Beriman Yang Yakin Kepada Allah Fokus Kepada Pemberi Nikmat Tinggian Mana Fokus Pemberi Nikmat Dulu Para Konglomerat Pada Era Pasuh Harto Bersandarnya Kepada Pak Harto KKN Ketika Pak Harto Tidak Tapi Maka Fokus Lah Kepada Pencipta Pak Harto Abadi John Lennon Fokus Dengan Popularitasnya Bahkan Dia sampai Ke level Angkuh Ayo Kita Bersaing Apakah Yang pertama Lengser Itulah Agama Allah Dan Ajarannya Apakah John Lennon Dengan Karyanya Yang turun Siapa John Lennon Ditembak Kalau Hanya Bersandar Kepada Popularitas Tidak Kuat Bersandar Kepada Pollower Tidak Lama Maka Bersandarlah Kepada Pemberi Nikmat Oke Lantas Kankerasi Lanjutkan Surat An-Nahl Ayat 78 Maaf Surat An-Nahl Ayat 18 Allah Menantang Kita Allah Menchallenge Kita Bismillah Bismillah Rahman Rahim Wa Inta Uddu Niamat Allahi Latuh Suha Kalau Engkau Berani Menghitung Nikmatku Latuh Suha Tidak Mampu Terhitung An-Nahl 18 Allah Memberikan Challenge Kepada Kita Wa Inta Uddu Niamat Allahi Latuh Suha Jika Jika Engkau Berani Mencoba Menghitung Nikmat Yang telah Engkau Rasakan Dari mulai Bayi Sampai Sekarang Mampu Menghitung Datangkan Accounting Dari luar Negeri Datangkan Apa Auditor Datangkan Hitung Coba Tidak Bisa Latuh Suha Takkan Mampu Terhitung Yang Dimaksud Nikmat Yang Tak Terhitung Adalah Nikmat Iman John Lennon Malin Monroe Tidak Punya Iman Nikmat Sebentar Hancur Tapi Kalau Memiliki Iman Dekat Ke Allah Itu Nikmat Yang Mahal Kalau Dunia Mesti Dihitung Mobil Empat Unit Di Garasi Rekening Isinya Sepuluh Miliar Terhitung Rumah Dua Rukok Sepuluh Di Senayan Siti Kehitung Istri Satu Anak Sepuluh Kehitung Kehitung Yang dimaksud Tak terhitung Latuh Suha Adalah Nikmat Iman Tidak Terhitung Kalau Tidak Memiliki Iman Celakan Dunia Dan Akhirat Tapi Kalau Memiliki Iman Itu Keyword Password Masuk Akhirat Surga Pertanyaannya Kenapa Engkau Tidak Bersyukur Ketika Punya Iman Ini Yang Mahal Kang Rasin Mau Menyampaikan Itulah Nikmat Maka Oleh karena Itu Yuk kita Hitung Nikmat Ada Dua Jenis Supaya Kita Tahu Sekarang Bertanya Punten Kita Punya Jalan Tangan Rolex Atau Hublot Yang Baru Cincin Diamond Tas Herme Tapi Tidak Punya Tangan Kita Lebih Merawat Rolex Lebih Merawat Diamond Dan Herme Tidak Merawat Tangannya Mahalan Mana Tangan Nama Herme Tangan Mahalan Mana Ada Iman Amat Cincin Dan Jemari Mahalan Jemari Nah Kadang Di hati kita Sudah Tidak Nerima Ke Allah Kadang Kita Hanya Fokus Nikmat Duniawi Ketika Engkau Punya Hati Ketika Engkau Punya Cinta Dan Iman Kenapa Engkau Tidak Syukuri Itu Pantesan Nikmat Gak Dateng Dateng Kasih Nikmat Satu Miliar Berujung Struk Dikasih Populer Berujung Meninggal Dan Fokusnya Kepada Nikmat Paham Ini Karena Dia Tidak Tau Nikmat Mana Yang Harus Dirawat Tidak Mungkin Dia Akan Mampu Merawat Nikmat Kalau Tidak Kenal Mahal Itu Nikmat Contoh Ada Parodi Dasuka Unik Keluar Dari Senayan Siti Keluar Dari Ganayan Siti Sedang Gerimis Yang Sibuk Dikasih Payung Tas Hermenya Dikasih Karung Plastik Hermenya Kepalanya Gak Dikasih Pernah Lihat Yang Sibuk Ngejagain High Hill Nya Mending Dia Telanjang Kaki Sok Atau Puntet Herme Elvi Bahkan Ada Jualan Jaket Herme Persiapan Grimis Di Dijaketin Tas Dijaketin Gigi Dijaketin Tapi Kepalanya Dibiarkan Kena hujan Atau Pusing Ke rumah Gera Gera Herme Ini Maksudnya Dia Diperbudak Napsu Hati Nggak Didengerin Tah Kemarin Kang Rasin Disampaikan Kita Berhak Bahagia Jangan Diperbudak Yang Begitu Jadi Parodi Begini Betul Nikmat Telah Kita Rasakan Sok Atu Rawat Jangan Hanya Herme Yang Rawat Iman Rawat Kepalamu Rawat Kalau Pusing Nggak Solat Maaf Mama Tep Pusing Pun Ternyata Nggak Solat Dulu Korban Lanjutin Nikmat Ada Dua Jenis Menurut Sayyid Ahmad Al-Aqqad Seorang Wali Allah Ya Dia Menulis Kitab Tentang Syakur Ini Kitabnya Kita Perlihatkan Sebentar Sebentar Ini dia Oke Tarik ke atas Ini kitabnya Harus Melandaskan Ilmu Ini beliau Ar-Rahu Ar-Rahut Tahur Fitahad Dusi Bini Matillah Hishakur Karangan Seorang Waliyullah Ahmad Sa'ad Al-Aqqad Murid dari Sayyid Muhammad Manti Abu Azaim Ar-Rahut Tahur Jiwa yang Bersih Rahut Tahur Fitahad Dusi Bini Matillah Hishakur Ketika Hatimu Bersih Hatimu Bersih Dari Kotoran Kotoran Dia Akan Selalu Berkata Dan Berbicara Tentang Nikmat Allah Ar-Rahut Tahur Fitahad Dusi Bini Matillah Hishakur Maka Dilepol Beliau Itu Tidak Ada Kata Gelisah Merana Semua Nikmat Karena Rahut Tahur Jiwanya Bersih Menurut Beliau Di bawah Kitabnya Tapi coba Kerasi Simpulkan Nikmat Terbagi Dua Ada Nikmat Dohir Ada Nikmat Batin Apa Nikmat Dohir Nikmat Batin Nikmat Dohir Sering disebut Dengan Nikmat Indrawi Nikmat Dohir Sering disebut Dengan Nikmat Indrawi Nikmat Batin Sering disebut Dengan Nikmat Ruhi Apa tadi Nikmat Terbagi Dua Jenis Ada Nikmat Zohir Ada Nikmat Batin Nikmat Zohir Disebut Dengan Nikmat Indrawi Kalau Nikmat Batin Sering disebut Dengan Nikmat Ruhi Sebutin Contohnya Nikmat Nikmat Zohir Adalah Nikmat Pengucapan Pengucapan Ada lima Itu Nikmat Yang dirasakan Oleh Indrawi Itu Nikmat Dohir Apakah Contohnya Makanan Aklin Yang kedua Minuman Surbin Yang ketiga Durriyatin Rumah tangga Family Yang keempat Manjilatin Punya rumah Yang kelima Mumtalakatin Punya kepemilikan Punya seribu hektare sawah Dua unit pesawat Tiga unit mobil Kepemilikan Nah Kepemilikan itu Makan Minum Contoh Ketika sedang Haus sekali Dan beliau sedang Puasa Sedangkan panas Jakarta Sampai ke 40 derajat Celcius Waktu itu Haus Kering Masuk di ruangan AC Tambah kering Dia Haus sekali Dahaga Kemudian Di waktu Maghrib Sudah kelihatan Cincau dan Cendot Plus pakai Santan Dan es Minumlah Habis Tiga gelas Nggak geleser Dahaga Hilang Karena Segernya Es Itu Nikmat Indrawi Yang dirasa Dari mana Nikmatnya Lewat Tenggorokan Ke bawah Selesai Lewat sini aja Nggak lama Nikmat yang dirasakan oleh Indrawi Kedua Nikmat Capek Capek Lihat Dia begadang Ngelembur Tugas di kantor Ngantuk Gini Ngantuk Entah sekarang Hadir yang ngantuk Tidak ya Ngantuk Gitu Dua hari Sudah berat Diganyal pakai Ada yang pakai Permen Diganyal pakai Kopi Diganyal pakai Korek api Tetap ngantuk Gak bisa Dibuka kacanya Supaya panas Tetap ngantuk Haduh Tenggantuk Nah Kantuk itu Sebuah rasa Indrawi Pas pulang ke rumah Yang diingat bukan Wajah istri Kasur dan bantal Wah Gitu tah Menguap Menguap di mobil Epek ke supir Kenapa Saya ada pertanyaan Tolong nanti jawab Kenapa kalau menguap Berepek ke sebelah Waktu kami Umroh dan haji Perjalanan Mekah Madinah Kan jauh 400 km Sampai 4 Sampai 5 jam Kalau seorang Motoib Di depan Menguap Supir marah Kamu jangan menguap Deng Entah nuas Nuas Tenggantuk Entah nuas Tadi menguap Tolong jangan disini Pindah ke belakang Berepek ke supir Kayak virus Jadi hati-hati Kalau ada disini Yang menguap Langsung dikurungi Soalnya berepek ke sebelah Gitu ya Supir itu tegas Tahu kalau pilot Supir Kamu pulang Belakang Ngantuk Aluh Allah Ngantuk Tidak asad Pas dia ngantuk Kemudian tidur 8 jam Bangun tefres Etete nikmat Indrawita Paham Jomlo Menyendiri terus Nyuci sendiri Makan sendiri Nyalahsin masalah sendiri Berpergian sendiri Pusing sekali Lonely Merana Eteteatu Lihat sebelah Teman waktu SMA Sudah punya anak Lihat teman kantor Sudah ke pelaminan Dabigdo Gitu Merana Dia baru selesai Negatif Ketemu positif Nikah Nikah Tenikmat Namanya Durya Yang biasanya sendiri Jadi berdua Enak Itu Indrawi Nikah Terakhir Punya rumah Dan kepemilikan Di luar Mas panas Pas datang ke rumah Ada sopa Ada istri Ada anak Hablah Itu Indrawi Tapi Nikah Itu kecil Kecil Nikah Ada Nikah Di atas itu Namanya Nikah Ruhi Atau Nikah Batini Ini dia Sedangkan Nikmat Batin Kita kenal dulu Nikmatnya Sebelum dirawat Kalau sudah Kenal Nikmat Kenal Mahalnya Kenal Sulitnya Dia akan Merawat Betul tidak? Oke Nikmat Batin Kata Sayyid Ahmad Al-Aqad Al-Arifin Billah Kata beliau Kullu Nikmatin Tanah Amma Bihal Aqlu Pertama Nikmat Batin itu Adalah Nikmat punya Akal Oh itu Akal Mahal Akal Ibu dikasih Istana Dikasih Asisten Dikasih Supir Dikasih Safe Koki Di dapur Tapi ibu Tidak punya Akal Lihat Diragunan Makhluk Allah Yang tidak Punya Akal Dikasih Pisang Ambon Satu Sisir Di sebelah Kiri Emas 25 Kilogram Kuning Datangkanlah Monyet Mau milih Bagaimana Kata penonton Kamu Membolon Bodoh Yang bodoh Yang berkata Apa yang Dikasih Tidak punya Akal Tidak bisa Membedakan Mana yang Maha Mana yang Murah Kalau itu Monyet Makan Emas Rontok Giginya Itu Nikmat Akal Bisa Membedakan Mana benar Mana salah Mana indah Mana yang Tidak indah Mana yang Cantik Mana yang Tidak cantik Akal Mau diganti Dengan Kekayaan Gak ada Gantinya Ini yang Latuh Suha Yang terhitung Nilainya Ketika Akal Terganggu Karena sering Gadget Ketika Akal Terganggu Karena sering Kena Internet Terganggu Akalnya Sehingga Rontok Lapisan-lapisan Sarap Otaknya Sehingga Dia sulit Fokus Maka Di Bandung Dibikinkan Rumah Untuk Orang Yang Seperti Ini Namanya Rumah Sakit Sakit Jiwa Digrogol Ibu Mau jadi Pasen Enggak Disitu Karena Tidak Sada Maha Enggak Akal Nah Pertanyaannya Kenapa Ketika Engkau S1 Ketika Engkau S2 Ketika Engkau PhD Ketika Engkau Pinter Menganalisa Syukurin Itu Tema Hal Syukurin Nah Kadang Kita Suka Mensyukuri Yang Kelihatan Ini Syukurin Mahal Satu Baru Nikmat Akal Juga Mahal Sekali Dua Nikmat Ruhi Nikmat Batin Yang Nomor Dua Adalah Iman 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 Lebih Mahal Lagi Dengan Dikasih Akal Dia Bisa Mencerna Bisa Membaca Ayat Ayat Allah Maka Muncul Believe 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 itu Keimanan Believe itu Jadi Zikir Maka Keluarlah Satu Ungkapan Your Believe Become Your Touch Dari Keimananmu Dari Zikirmu Dari Yakin Muka Jadi Pikiranmu Kalau Pikiran Tanpa Iman Maka Menjadi Filosof Yang Kafir Iman Teh Mahal Eh Saking Tidak Tau Nilai Iman Dia Ganti Sama Indomie Pindah Agama Dia Tidak Tau Nimat Iman Karena Dia Seorang Suami Dia Yang Akan Menjamin Nanti Rumah Tangganya Menjamin Tentang Sosialitanya Ngasih Kekayaannya Gak Pindah Agama Jadi Kristen Mahal Itu Iman Tapi Terakhirnya Dia Biasa Dia Mempesonanya Tapi Dia Merana Karena Dia Melihat Pakai Napsu Bukan Pakai Ini Paham Permainan Di gadget Handphone iPad Game Mobile Legend Itu Bikin Mempesona Mata Dikasih Keanak Supaya Diem Dikasih Itu Namanya Gula Kalau Dikasih Kebahagiaan Terus Dan Sesuai Napsu Maka Dia Struk Ahlaknya Orang Yang sering Dikasih Gula Maka Dia Struk Diabetes Ahlaknya Maka Terangkan Keanak Hati-hati Ini Handphone Memang Bikin Mempesona Matamu Tapi Mama Rawat Silahkan Kau Pegang Tapi Samping Mama Jangan Dibiarkan Kalau Terus Dikasih Gula Gula Kenikmatan Maka Diabetes Ahlaknya Paham Paham Kalimat Itu Itu Nomor Dua Iman Akal Alat Mencerna Iman Produk Oke Setelah Iman Apa Iman Yang ketiga Hub Cinta Oh Cintanya Mahal Mahal Cinta Sang Suami Nerima Istri Istri Nerima Suami Gara-gara Cinta Punten Makan Di bawah Kolong Jembatan Dengan Kekasih Tidak Enak Makan Di Pematang Sawah Nyi Hitung Dan Kabayan Pakai Cinta Asik Oke Makan Di Restoran Bintang 5 Tapi Tidak Pakai Cinta Oh Mahal Cinta Sampai Demi Cintanya Kukorbankan Jawanya Mahal Cinta Tidak Dijualan Di Gandaria Siti Tidak Dijualan Itu Kan Apa yang Warna Lope Merah Palentin Tidak Bukan Cinta Empat Akal Punya Iman Iman Melahirkan Cinta Setelah Melahirkan Cinta Dia punya Makrifat Ilmu Ilmu Teh Mahal Atau Ilmu Teh Nikmatin Ilmu Itu Nikmatin Dokter Ilmu Kedokteran Engineer Ilmu Konstruksi Oh Itu Mahal Ilmu Lima Lima Ya Kalau Sudah Punya Akal Titipan Allah Kemudian Digunakan Itu Akal Sehingga Mencari Ayat Ayat Allah Maka Allah Mengandung Taufik Iman Setelah Iman Dirawat Iman Dirawat Memunculkan Cinta Oke Cinta Dirawat Menghasilkan Ilmu Ketika Ilmu Dirawat Menghasilkan Hidayah Terbimbing Oleh Akalnya Terbimbing Oleh Pancaindranya Kalau Akal Dan Pancaindra Digunakan Maka Datang Taufik Hidayah Taufik Dapat Taufik Lihat Yang tidak Dapat Taufik John Lennon Habis Akhir Kehidupannya Habis Taufik Mahal Taufik Taib Nomor Berapa 6 Kalau Sudah Dapat Taufik Maka Nomor Terakhir Wusul Kepada Allah Dia Dekat Dengan Allah Dekat Enak Dekat Ke Allah Mari Kita Lihat Ini Yang Dekat Kepada Allah Ini Beliau Yang Sering Kami Ucapkan Tadi Hikmah Hikmah Disampaikan Sedikit Kupas Kasih Bocoran Ini Kajian Rutin Kami Di Masjid Al-Barkah Setiap Malam Jumat Bada Isha Ini Wilayah Jikir Kalau Malam Jumat Lebih Deep Kalau Duh Gabungan Antara Fikir Jikir Dan Ikhtiar Ini Untuk High Touch Kalau Duh High Tech Dan High Touch Oke Sering Menyebut Ada Seorang Ulama Ini Namanya Sayyid Muhammad Madi Abu Azaim Ini Yang Kitab Ini Adalah Murid Dari Ibnu Akawillah Asakandari Seorang Waliullah Asalnya Dia Melihat Karena Sering Membaca Salawat Pada Kang Nabi Karena Tahu Mahanya Iman Tahu Mahanya Taufik Nikmat Dekat Ke Allah Setiap Saat Dia Menangis Ketika Baca Salawat Dia Menangis Munajat Ke Allah Menangis Tangisan Itu Membuat Matanya Agak Sedikit Kabur Karena Saking Kerinduannya Seperti Nabi Ya'kub Ditinggal Nabi Yusuf Menangis Terus Sampai Buta Tapi Buta Ini Saking Cintanya Kepada Allah Dan Ini Murid Murid Salah Satu Murid Itu Yang Tadi Ngarang Kitab Itu Murid Di Antara Ini Beliau Karena Beliau Sudah Dekat Ke Allah Sudah Dapat Akal Melahirkan Iman Muncul Cinta Datang Ilmu Datang Taufik Dia Dekat Ke Allah Kedekatan Ke Allah Dan Nikmat Lebih Daripada Dunia Dan Seisinya Mau Tahu Bagaimana Kedekatannya Kepada Allah Beliau Salah Satu Yang Menasehati Presiden Mesir Dengan Para Waliullah Lainnya Anwar Sadat Presiden Sebuluh Husni Mubarak Waktu Itu Mesir Dijajah Oleh Israel Dari Mulai Tabak Masuk Ke Sinai Mesir Dijajah Oleh Israel Hanya Enam Hari Ketika Hari Pertama Terusan Suez Sine Dikuasai oleh Israel Dan Bergolak Timur Tengah Waktu itu Presiden Anwar Sadat Mengerahkan Seluruh Tentara Berapa Batalion Dan Intelijen Mesir Terkenal Intelijennya Bagdad Terkenal Intelijennya Dan Pasukan Gurun Tengker Itu Terkenal Mesir Dia Kerahkan Siapkan Untuk Menyerang Israel Karena Masuk Ke Wilayah Sine Tapi Presiden Anwar Sadat Mendatangin Beliau Sebelum Menyerang Saya Huna Nastajin Ijin Sekali Dan Para Wala Lainnya Mohon Doa Mohon Arahannya Negara Kita Sedang Terjajah Oleh Laknatullah Israel Apa yang Kami Lakukan Kami Direncanakan Hari Sabtu Nyerang Balik Israel Apa Kata Beliau Ya Siadatur Rais Wahai Pak Presiden Kalau Boleh Urungkan Menyerang Hari Sabtu Tunggu Kami Melapor Ke Allah Presiden Melapor Kepada Beliau Beliau Melapor Ke Allah Setelah Melapor Allah Dengan Istihorah Maaf Paduka Presiden Kalau Boleh Urungkan Menyerang Kesana Jangan Hari Sabtu Pindahkan Ke Hari Senin Presiden Bertanya Sudah Siap Semua Kenapa Pak Yaseh Bikulah Isarat Dari Allah Hari Senin Nikmat Dekat Ke Atas Semua Masalah Dikasih Jawaban Dikasih Problem Solving Terjejah Besar Sekali Kejejahan Presiden Manut Diseranglah Hari Senin Hari Keempat Habis Diusir Israel Rahasia Baru Ketahuan Setelahnya Biasanya Ungkapan Para Wali Ungkapan Orang Orang Soleh Baru Ketahuan Hikmahnya Setelahnya Kenapa Tidak Hari Sabtu Ternyata Hari Sabtu Itu Masih Bercokol 10.000 Tentara Amerika Sekutu Israel Amerika Mengambil Bantuan Dari Amerika Untuk Menyerang Mesir 10.000 Tentara Kumpul Di Kawasan Situ Kurang Lebih Namun Terasa Menurut Mereka Mesir Terdesak Akhirnya Amerika Mengundurkan Diri Sudah Israel Sudah Aman Kan Saya pulang Hari Minggu Pulang Tentara 10.000 Tentara Pulang Hari Minggu Kosong dong Senin Diserang Langsung Gini Siapa Ngasih Berita Coba Coba Kalau Hari Sabtu Nyerang Maka Puntan Pak Mama Membuka Toko Online Hari Rabu Sebentar Menanyakan Rasih Dulu Atau Istihorah Dulu Nikmat Itu Datang Pada Waktunya Matahari Papu Menyampaikan Matahari Telat Sedikit Terbit Matahari Telat Saja Terbit Itu Bumi Banyak Bakteri Telat 6 Jam Redup Matahari Bumi Itu Allah Yang Atur Itu Hanya Bisa Didapatkan Kalau Dia Dekat Ke Al Bukan Dekat Ke Gogol Dan Wes Itu Teknik Mat Latuh Suha Nikmat Yang Tidak Bisa Terhitung Nikmat Ini Paham Itu Penutup Ada Karpet Pernikahan Kayaknya Gak Jadi Bukan Kamar Ini Lanjutkan Kalau Kalau Begitu Kang Rasin Masuk Tiga Langkah Pertama Merawat Nikmat Itu langkah pertama Harus Yakin Langkah pertama Yakin Adalah Meyakini Bahwa Tidak Ada yang Memberi Nikmat Kecuali Allah Yakin dari Allah Semua Nikmat Akan Sampai Pada Waktunya Semua Nikmat Akan Sampai Pada Waktunya Itu Harus Yakin Nikmat Makan Nikmat Minum Coba Gini Sama Yang Dimakan Sama Daging Diolah Jadi Stik Minumnya Air Hangat Pakai Sayuran Jagung Dan Wortel Dan Kentang Pakai Sausnya Saus Masrum Yang Dimakan Sama Tapi Waktunya Berbeda Dia Makan Jam Satu Siang Kemarin Tapi Hati Merana Sedih Ya Si papa Satu Bulan Belum Pulang Pulang Makan Itu Tidak Enak Oke Hari Ini Setelah Hujan Enak Sekali Hangat Minum Bajigur Siang Tetap Minumnya Nanti Kemudian Stik Yang Sama Dihidangkan Tapi Ada Bapak Di Sampingnya Beda Enggak Yang Dimakan Sama Rasanya Beda Enggak Ah Allah Allah Memberikan Nikmat Stik Pada Waktunya Tunggu Bapak Mu Datang Suamimu Datang Baru Makan Bareng Nikmat Lezat Tapi Kalau Makan Pada Suami Belum Datang Jangan Dulu Makan Yang Enak Doain Suami Paham Itu Anwar Sadat Presiden Jangan Sabtu Paduka Presiden Hari Senin Kalau Ke Akan Berbeda Peristiwanya Betul Tidak Jadi Nikmat Pasti Datang Pasti Ya Pasti Datang Kang Rasid Punten Sekali Kang Rasid Punten Kita Kan Sudah Minta Berkali-kali Di Palestina Minta Di Mekah Seluruh Pemimpin Dunia Minta Supaya Palestina Merdeka Tapi Tak Kunjung Datang Pertolongan Saya Sudah Minta Supaya Dapat Pendamping Yang Saleh Dan Saleha Sudah Tiga Tahun Ini Kok Belum Datang Datang Ya Allah Oke Saya Sudah Usaha Banting Tulang Sudah Sepuluh Tahun Kok Bangkrut Terus Ya Allah Yang Sana Jomlo Pengen Ada Pendamping Yang Sana Terjejah Pengen Merdeka Yang Ini Berusaha Bangkrut Terus Pengen Untung Bagaimana Allah Ngatur Yang Yang Jomlo Makhluk Allah Yang Rugi Makhluk Allah Yang Terjejah Makhluk Allah Kumaha Allah Mengatur Sing Yakin Yakin Berdoa Pasti Datang Itu Nikman Yang Jomlo Yakin Pendamping Datang Yang Bisnis Yakin Untung Akan Menghampiri Yang Terjejah Yakin Terus Berjuang Merdeka Akan Datang Yakin Yakin Itu Cara Merawat Nikmat Yakin Nikmat Mata Nikmat Telinga Bandingan Ata Punten Maaf Kadang kita Suka Matematika Dengan Allah Kita Tahajud Tolong Kau Bukan Matematika Begitu Jangan Engkau Perlakukan Tuhan Sebagai Menter Dagang Jangan Pasti Datang Tepat Pada Waktunya Jangan Wala Tayas Jangan Putus Asa Lihat Rangjang Nabi 13 tahun Da'wah Di Mekah 10 tahun Da'wah Madinah 23 tahun Usia Beliau Kenabian Usia 40 63 tahun Masa Da'wah Nabi 23 tahun Mekah 13 Madinah 10 tahun Yang Masuk Islam 200 Orang Bayangkan 13 Tahun Di Mekah 10 Tahun Di Madinah Yang Bersama Nabi Hanya 200 Orang Da'wah Sekarang Bisa Jutaan Bisa Ribuan Ini Berkat Para Kiyailah Dulu Sekarang Orangnya Hijrah Bermondong Bukan Ustadz Yang Sekarang Itu Berkat Bimbingan Para Ulama Dulu Juga Nabi Unten Kata Nabi Ujian Itu Itu Ritme Ujian Itu Ritme Untuk Meningkatkan Keyakinan Nabi Itu Ketir 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 Perang Badar Ya Allah Kalau Perang Ini Kalah Risalah Tidak Sampai Keseluruh Dunia Tapi Puntan Karena Yakin Terus Berdoa Apakah Islam Nyampe Tidak Ke Jakarta Apakah Islam Nyampe Tidak Ke Dunia Terus Berdoa Nabi Tidak Pertus Asa Selevel Nabi Hadratun Nabi Yang Islah Hanya 200 Orang Namun Kena Yakin Ke Allah Setelah Nabi Tiada Islam Berbonong Itu Keyakinan Hadratun Nabi 200 Orang Tapi Punten 200 Orang Jadi Rijal 200 Orang Jadi Tokoh 200 Orang Jadi Pionir Dan Pemimpin Pergi Keluar Amru Bin As Pergi Keluar Umar Ibn Khattab Sampai Ke Cordoba Sepanyol Pergi Keluar Bilal Bin Rabah Pergi Keluar Muhammad Fatih Madrasah Madinah Ini Menyebarkan Islam Kenapa Yakin Terus Dagang Terus Berjuang Terus Menuntut Ilmu Yakin Itu Namanya Merawat Nikmat Mari kita Lihat Bahwa Keyakinan Itu Dijamin Oleh Allah Ketika Engkau Yakin Kepada Allah Maka Engkau Akan Mendapatkan Kenikmatan Selanjutnya Dua Untuk Merawat Nikmat Bahagia Harus Bahagia Itu Nikmat Kalau Punya Nikmat Bini Mati Robby Kepah Hadis Ceritakan Tampakan Bukan untuk Angkuh Sombong Bukan Bukan Tampakan Menampakan Ada tas Akuran Bahagia Bawa Punya Mobil Velfire Alphard Lamborghini Pakai Bahagia Saya Mau pakai Ngaji Pakai Ini Punya Tas Herme Jam Tangan Rolek Pakai Ngaji Cuma ada Hati-hati Bawa Jaga hati Bawa Keresek Sama harus Bahagia Bawa Keresek Paper Bag Untuk Punya Tangan Yang Mahal Bukan Tas Tangannya Yang Bawanya Harus Bahagia Bahagia Nah Pertanyaannya Kang Rasi Tentang Bahagia Nikmat Apa Yang harus Kita Mintakan Ke Allah Ya Doa Apa Yang harus Kita Mintakan Yang tadi Ya Allah Minta aku Kaya Wahai Sahabat Bukankah Hidup itu Kekayaan Lantas minta apa Tukang Rasid Kalau begitu Tapi Lagi-lagi Kita dengarkan Sayyid Muhammad Madi Abu Ajaim Yang tadi Yang membimbing Presiden Kita pun Terbimbing Olehnya Termasuk Yang Ngarang Kitab Ini Sayyid Lakot Gurunya Wali Muridnya Wali Kami Dapat Pesan Dari Beliau Dan Murid-muridnya Sayyid Rasid Zikirnya Sebarkan Di Jakarta Kemarin Kami Ke Mesir Dapat Ijajah Dari Beliau Teruskan Sayyid Rasid Hadroh Ini Kami Tidak Mengadakan Di Mesir Pondok Indah Karena Cukup Lama Zikirnya Satu Jam Setengah Hal Tidak Kuat Hal Maaf Di Abetes Kram Harus Yang Kuat Tekannya Tapi Saya Melihat Nanti Kedepan Akan Lebih Ket Kalau Mau Nyoba Setiap Malam Jumat Bada Isha Di Mesir Al Barakah Karang Tengah Kata Beliau Mari Kita Lihat Sebentar Ini Dia Saya Tulis Disini Apa Katanya Bismillah Bismillah Rahman Rahim Mata Satu Tanda Ini Mata Raja Koka To'ah Mata Raja Koka To'ah Wal Gina Wihi Anha Fa'lam Annahu Kod Asbago Alaika Ne'mahu Do Hirotan Wabatin Atan Buruan Terjemahin Siap Ketika Allah Menganugrahimu Ketaatan Mau Tahajud Mau Mengaji Mau Haji Mau Zikir Mau Munajatan Mau Berdoa Ketika Allah Menganugrahimu Ketaatan Atau Engkau Merasa Cukup Dengan Taat Itu Berarti Allah Telah Mencurahkan Nikmatnya Kepadamu Lahir Dan Batin Ketika Allah Menganugrahimu Ketaatan Ya Yakinlah Bahagialah Ini Bahwa Allah Telah Mencurahkan Nikmatnya Kepadamu Lahir Dan Batin Harus Bahagia Ketika Alhamdulillah Anakku Bahagia Ketika Dia Sholat Saya Berbeda Ketika Dikasih Motor Dan Ketika Dia Bisa Wuduk Dia Bahagianya Lebih Bisa Dipada Ketika Wuduk Dan Itu Yakin Itu Nikmat Lahir Dan Batin Ketaatan Itu Sebab Taat Itu Menjadi Kail Mendapatkan Ikan Ikan Yang Lainnya Ada Orang Dapat Ikan Tapi Gak Dapat Kail Ada Orang Dapat Posisi Dapat Motor Dapat Mobil Tapi Dapat Kail Maka Cukup Dengan Itu Saja Dan Dia Tidak Bisa Nambah Tapi Kalau Orang Dapat Kail Bisa Nyari Ikan Ketaatan Itu Kail Maka Bahagialah Orang Orang Yang Taat Kepada Allah Terima Kasih Hatun Nuhun Itulah Materi Kuliah Dua Pada Sabtu Pagi Ini Tiga Langkah Merawat Tikmat Mudah Mudah Kita Lanjutkan Di Sabtu Yang Datang Lebih Detil Lagi Pahamkan Tiga Langkah Yakin Bahagia Dan Manfaat Yang Hilap Dan Salah Kesalahan Kang Rasid Semoga Allah Memaafkannya Yang Benar Dari Al-Quran Dan Sunnah Semoga Kita Kemampuan Untuk Menjalankannya Bersama Sama Bisiri La Lailaha 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 Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Majal Majalisan Majalisan Rasulullah Ya Allah Jadikanlah Majlis kami Majlisnya Rasulullah Wajal Ayyamin Ayyamin Rasulullah Jadikanlah Hari-hari Kami Berserta Rasulullah Wajal Layalina Layali Rasulullah Jadikanlah Malam Hari Malam Hari Kami Berserta Rasulullah Wasra Suduruna Bi Urumi Rasulullah Lapangkanlah Dada Kami Lapangkanlah Dada Kami Bahagiakanlah Jiwa Kami Dengan Ilmunya Rasulullah Wamla Kulubina Bi Hubbi Rasulullah Penuhilah Hati Kami Dengan Cinta Kepada Rasulullah Wa Al-Tik Basahkanlah Lidah Ini Untuk Menyebut Nama Kekasih Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wassalam Tenangkanlah Jiwa Kami Bahagiakanlah Jiwa Kami Dengan Bagaimana Kau Menenteramkan Jiwanya Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wassalam Para Jamaah Kuliah Doha Ilallah Innalaha Basirun Bil'ibad Wa Bissir Al-Fatiha Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV